Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Mang Laman di channel Pojok Tani oh iya hari ini saya ingin review ya perkembangan anggur taldun yang tidak terlalu lebat tapi alhamdulillah jadi ini anggur taldun usia dibuahkan itu kisaran 5 bulan menuju 6 bulan ya ini baru pembuahan pertama ya pembuahan perdana tapi alhamdulillah buahnya lumayan untuk icip-icip ya alhamdulillah ya ada berapa dompol ada 10 dompol nah anggur taldun ini salah satu jenis anggur yang saya rekomendasikan ya untuk teman-teman pemula ya jadi kenapa karena anggur ini salah satu jenis anggur yang pertumbuhannya sangat figur ya figur itu cepat sekali tumbuhnya dan perbatangannya cepat besar ya cepat besar kemudian yang kedua adalah anggur taldun ini jengis anggur yang sangat genjah sekali ya teman-teman genjah dalam artian mudah sekali untuk dibuahkan nah bahkan ini saya pribadi tidak ada perlakuan khusus ketika membuahkan anggur taldun ini saya tidak melakukan pupuk pembuahan khusus kemudian tidak dilakukan stress air seperti halnya yang dilakukan oleh petani anggur apa para pengangguran pada saat ingin membuahkan anggur jadi ini tidak tidak apa dilakukan pemupukan khusus pembuahan kemudian tidak juga dilakukan stress air nah yang saya lakukan hanya pangkas saja ya bukan potes pucuk jadi pangkasnya itu di 2 matun nah 2 matun seperti ini ya 2 matun dia mampu membawa buah sampai 9 matun yang ini dulu saya pangkas itu 9 matun disini dia ada 3 cabang dan ada 3 dompol buah ya dalam 1 cabang ini memang tanpa persiapan pembuahan pun saking genjahnya anggur ini dia mampu berbuah jadi kuncinya apa kuncinya yang penting si media tanamnya subur gitu ya dan pohonnya subur nah ketika waktunya dibuahkan ya insya Allah dapat berbuah walaupun beberapa para pengangguran ya masih merasa sulit membuahkan anggur taldun ini nah ini usianya kurang lebih saya kurang pasti ya berapa lupa lagi yang jelas dulu ini di pangkas itu akhir januari februari maret april akhir april kalau tidak salah ya akhir april april mei juni sekarang juli hampir 3 bulan ya juni juli jadi akhir april ini saya pangkas ya jadi mungkin usianya belum 100 hari ya belum 100 hari masih proses pembesaran ya mudah-mudahan ini cepat membesar nah saya menanap anggur taldun ini kenapa karena warnanya cantik ya warnanya cantik dia kalau sudah coklat seluruhnya warnanya beda dengan anggur yang lain coklatnya coklat apa ya menggugas selera gitu ya cantik sekali pokoknya kemudian dompolannya besar-besar ya jadi anggur taldun ini terkenal memang dompolannya besar-besar walaupun ada yang kecil ya kalau bagus ini dompolannya bisa besar-besar ya teman-teman bahkan ukuran buahnya ukuran berinya juga besar kemudian mengenai rasa anggur taldun ini saya pun pribadi belum belum icip-icip ya karena ini pembuahan perdana tapi yang saya dengar-dengar ya testimoni dari beberapa pengangguran yang sudah membuahkan anggur taldun ini rasanya anggur taldun ini sangat manis ya bahkan bisa mencapai brick 26 brick ya itu sangat manis sekali kemudian tekstur buahnya itu crunchy ya crash gitu ya crash dengan banyak air gitu ya dengan apa ya airnya banyak rasanya crunchy atau crash ya dan manis sekali itu mungkin kelebihan dari anggur taldun jadi anggur ini layak sekali untuk dibuahkan nah pada saat seperti ini ini masih proses pembesaran ya masih proses pembesaran yang saya lakukan tetap ya secara rutin dilakukan pemupukan karena ini saya menggunakan planter bag 100 liter ya di planter bag 100 liter jadi saya selain dikocor saya iringi dengan pemupukan semprot ya dengan menggunakan pupuk buah ya pupuk semprot buah jadi teman-teman bisa selang-seling ya saya pribadi selang-seling pupuk semprot buah kadang-kadang seminggu 2 kali gitu ya dengan dosis rendah ya 1 gram per liter air itu kadang-kadang disemprot 2 kali kalau pupuk kocor kadang-kadang seminggu sekali ya seminggu sekali penyiraman rutin ya rutin penyiraman tapi ini pupuk kocornya jarang sekali di pupuk kimia ya saya hanya menggunakan 70% pupuk organik dan sisanya pupuk kimia yang dikocor ya oh ya untuk anggur taldun ini ya kalau saya lihat ini memang riskan sekali dengan pecah buah ya crack buah mungkin ini karena saya kurang pemeliharaannya kurang apik ya teman-teman bahkan ini sudah ada beberapa apa buah yang pecah ya seperti itu ini terjadi karena saya tidak konsisten dalam melakukan penyiraman ya jadi penyiramannya asal-asalan ya dan volume penyiramannya juga saya asal-asalan seharusnya biasanya untuk yang berbuah seperti ini paling tidak saya biasanya ya mau pusim kemarau karena pakai atap seperti ini biasanya saya melakukan penyiraman itu seminggu maksimal itu sampai dua kali ya kalau ini saya ngasal saja kadang-kadang seminggu tiga kali kadang-kadang setiap hari gitu ya kadang-kadang saya biarkan kering kemudian saya siram juga karena kesibukan dan akhirnya ketika si apa si media tanam terlalu dibiarkan lama mengering kemudian dilakukan penyiraman terlalu banyak ya ya akhirnya ini berdampak pada berinya pecah-pecah jadi teman-teman tips salah satu tip untuk menghindari pecah beri itu adalah penyiraman yang harus konsisten ya dengan volume penyiraman yang sama insya Allah kalau volume penyiramannya sama dan jumlah penyiraman yang konsisten setiap minggu ya pecah beri itu bisa dihindari seperti itu teman-teman jadi kesimpulannya ya anggur anggur taldun ini sangat layak sekali untuk ditanam ya terutama untuk anda yang masih pemula ya pertama dia bigor sangat cepat pertumbuhannya mudah besar gitu ya kemudian dia juga genjah ya mudah sekali untuk dibuahkan kemudian warna buahnya yang cantik ya coklat merona menggugah selera rasanya manis crunchy dan berair sedikit berair ya katanya saya juga ini masih menunggu nanti matang ya matang sempurna jadi dengan karakteristik seperti itu anggur ini layak untuk ditanam ya kalau masalah apa masalah ketahanan terhadap hama ya rentan sekali ya menurut saya anggur talun ini walaupun naungan seperti ini anggur ini sempat beberapa kali terserang hama apa jamur ya jamur bahkan ini sudah dua kali dilakukan penyemprotan artinya ya anggur ini mungkin rentan sekali ya terkerang terserang di tempat saya ini rentan sekali terserang hama jamur tapi dengan pengendalian yang bagus ya insya Allah jamur bisa teratasi ya yang penting pastikan di bawah naungan seperti ini ya biar tidak terlalu kerepotan itu saja teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat ya salam hijau salam pengangguran selamat menikmati